Kita ini adalah umat yang terbaik Secepat sekarang guys Dulu butuh waktu 3 bulan lebih guys Wow banget guys ya Oke guys yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys Ini seru banget guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah iladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil hak Lihirahu ala dini kullihi wa qafa bilahi syahidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bisa berdampak lintas waktu Dan mungkin anak-anak dan cucu-cucu kita Di kemudian hari yang baru mendengar ceritanya Saya tidak pernah membayangkan Bahwa di rumah Taman Yuwono Taman Yuwono itu rumah kami di Dagen Jalan Dagen Sosroh Menturan Itu ada sebuah rumahan milik keluarga Haji Bilal Jadi keluarga Haji Bilal itu Abis sekalian pas kemerdekaan dulu Ibu kota pindah Pindahnya dari Jakarta ke Jogja Semua pejuang-pejuang itu pindah ke Jogja Tidak ada yang punya rumah Termasuk kakek kami Tidak punya rumah Haji Bilal menyiapkan rumah Lebih dari 40 rumah Wow 20 di Taman Yuwono Terus 20 lagi di belakangnya Malik Toro Mall Dan ada beberapa tempat lainnya Semua silahkan pakai tempatnya Dan disilahkan pakai Sampai Waktu yang Beginilah kira-kiranya Tidak ada yang namanya Itung-itungan Silahkan pakai Gantian pakainya Berarti guys Haji Bilal Dermawan banget guys Nah termasuk Kakek kami yang hijrah ke sini Itu Pak Jazir Almarhum Eloyarham Pak AR itu Berangkat bersama Kusalim Dan lain-lain ke Timur Tengah Untuk mengikhtiarkan pengakuan Bagi Republik Berangkat Meninggalkan istri Dan 8 anak di Jogja Berangkat Ke Timur Tengah Perjalanan itu beberapa bulan Untuk ke sana Sampai ke Cairo Dan Alhamdulillah Di Cairo lewat perjuangan Diplomasi yang panjang Keluarlah Pengakuan De jure Dan de facto Bagi Indonesia Itu adalah pengakuan pertama Ada negara Yang mau mengakui Indonesia Yang mengakui pertama adalah Mesir waktu itu Jadi kakek pulang ke Jogja Membawa surat itu Perjalanannya panjang Memampir ke India Memampir macam-macam Pulang sendiri Dan untuk membawa masuk Surat pengakuan itu Yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Mesir itu Dimasukkan ke dalam Kaos kaki Di dalam sepatunya Ketika di pemeriksaan Di Kemayoran Lolos Surat itu Ada dalam kaos kaki Karena kaos kakinya Nggak diperiksa Yang lainnya diperiksa Yang lainnya diperiksa Masuk sampai ke Jogja Sampai akhirnya singkat cerita Sampai ke Jogja Sampai serahkan Ngebung Karno Di Gedung Agung Pulang Istrinya Melahirkan Anak yang ke sembilan Diberi nama Lukiana Kenapa? Laki Ana Beruntung saya Karena bisa Sampai lagi ke sini Berarti namanya Laki Ana Bahasa Inggris Campur bahasa Arab Anak sebelumnya Yang nomor delapan Diberi nama Imlati Imlati itu artinya Indonesia merdeka Lekas akan tercapai Insya Allah Lahirnya Pada Juni 1945 Jadi lahir 1 Juni Beliau masih di BPPI Itu semua orang Sudah merasakan Insya Allah Indonesia merdeka Bulan Juni itu Agustus Tidak merdeka Tapi belum tahu Bakal merdeka atau tidak Lalu anaknya lahir Yang ke delapan Dikasih nama Imlati Banyak yang tidak tahu Itu kepanjangan Indonesia merdeka Lekas akan tercapai Insya Allah Yang nomor 9 Dia sinama Lukiana Karena Laki Ana Lukiana Istrinya Kenapa Wafat Dengan 9 anak Di Jogja Sehingga Kakek dan keluarga Ketika Republik Pindah lagi ke Jakarta Maka kakek kami Dan keluarganya Tidak pindah lagi Karena Beliau tidak ada Istri 9 anak Dan bayi Yang sudah ditemani Oleh masyarakat Di Jogja Dengan support Sistem yang luar biasa Sehingga diputuskan Tidak kembali Ke Jakarta Dan terus di Jogja Dan akhirnya Sampai air hayatnya Berada di Jogja Dan saya jadi tubuh besar Di Jogja Karena saya cucu kemudian Tinggal tempat itu Kisah perjuangan Kemudian Banyak sekali Saya merasa Bersyukur sekali Karena Pak Jazir ini Memiliki Memori Atas peristiwa Peristiwa penting Yang tersembunyi Yang seringkali Terlewatkan Di dalam catatan Sejarah kita Jadi Pak Jazir Harus banyak Bercerita Dan direkam ceritanya Karena beliau pelaku Beliau membaca Beliau merangkaikan Ada yang menjalani Tidak merangkaikan Ada yang membaca Tidak merangkaikan Ada yang menjalani Tapi tidak membaca Ini membaca Menjalani Dan bisa Merangkaikan Sebagai sebuah cerita Jadi Saya merasa Bersyukur betul Tapi persahabatan kami Tidak berhenti disitu Bukan antar kakek Dan Pak Jazir Jadi kalau saya panggil Pak Jazir Panggil kakek boleh Sebetulnya Karena ini sahabat kakek saya Paman Kenapa Karena berkelanjutan Saya Bekerja di Saya di Jakarta Kemudian Mencoba membangun Gerakan Indonesia mengajar Bersama dengan Seorang anak muda Yang sangat cerdas Alim Cerdas Wawasannya luas Bacaannya panjang Namanya Sofwan Putra Dari Pak Jazir Jadi Persahabatan itu menurun Dan ketika ketemu Tidak tahu bahwa Orang tua-orang tua kita itu Bersahabat Menurun Kemudian Sofwan ini Mahasiswa Yang menjadi Anggota Apa namanya Di kampus itu Majelis Wali Amanah Mahasiswa yang menjadi Anggota Majelis Wali Amanah di Universitas Indonesia di Jakarta Saat ini beliau Sedang berada di Washington DC Nah Apa yang saya lihat Seorang pejuang Seorang pendidik Yang dalam keluarganya Memancarkan Semua nilai Yang diperjuangkan Ke publik Tercermin Di dalam Keseharian di keluarganya Lewat Interaksi saya Dengan Mas Sofwan Karena itu Saya bersyukur sekali Silaturahmi ini Bisa tersambungkan terus Insya Allah Ini banyak hikmahnya Dan kita doakan Agar Pak Jazir ini Diberikan Kesehatan terus Dipanjangkan Umurnya Dan terus Bisa menjadi Pilar Penjaga Kekuatan Lokomotif Pendorong Kemajuan Bagi umat Kita tahu Besis Quran menyatakan Bahwa kita Kita ini adalah Umat yang terbaik Tapi umat yang terbaik Ini adalah Bukan Status Umat yang terbaik Itu adalah Yang harus Diperjuangkan Diperjuangkan Kehormatan Tanggung jawab Yang harus diperjuangkan Dan saya menyaksikan Rasa-rasa umat Islam Di Indonesia Menyaksikan Masjid Joko Karyan Ini Menjadi contoh Bagaimana ketika Diberikan Amanah Menjadi yang terbaik Itu diwujudkan Di dalam Manajemen Keseharian Yang terbaiknya Itu bukan Status Yang terbaiknya Itu bukan Statement Yang terbaiknya Itu adalah Keseharian Kebiasaan Yang kalau dalam Bahasa Rumitnya Itu namanya Budaya Budaya itu adalah Kebiasaan Masjid Joko Karyan Memiliki itu Dan Ini tempat Masjid-Masjid Joko Karyan Belajar Saya merasa Sangat bersyukur Subuh ini Bisa bersujud Di tempat ini Bersama dengan Para jamaah Semuanya Insyaallah Apa yang dikerjakan Di Masjid Joko Karyan Terus menjadi inspirasi Bagi semua Termasuk bagi kami Yang di Jakarta Nah Begitulah guys Kisahnya guys Dalam ceramah Pak Anis Ada beberapa hal Yang bikin Saya takjub Kagum dan takjub Yang pertama Dalam penggunaan Pidatunya Dia itu Berceramah Seperti layaknya Para ulama Atau seperti Ustadz asli Bahasa Arabnya Paseh Kata sambutannya Paseh Kemudian Di akhir video Pak Anis juga Melantunkan Ayat suci Dan menjelaskan Arti dan maknanya Ini guys Bener-bener Diluar nurul Mungkin paslon lain Gak bisa Menurut saya Ini adalah Ilmu baru Karena saya Baru dengar Kisah-kisah Dan ini Sangat Mengagumkan Kisahnya Nah Bagaimana Menurut kamu Langsung aja Tulis opini Pendapat Sanggahan Dan kritik Thank you guys Udah nonton Sampai selesai Dan saya Akhiri video ini Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ciao Gila bener guys Kisah guys Bener-bener Ilmu baru Kisah langkah Ternyata Kakeknya itu Berjasa banget Bagi kemerdekaan Indonesia Mungkin gara-gara Diplomasi Kakeknya Itulah Makanya Mesir itu Yang pertama Di dunia Negara pertama Satu-satunya Yang mengakuin Indonesia merdeka Itu kan Wow banget Guys Kakeknya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Kakeknya Terima kasih.